Kita kembali mengikuti lin-lin malam hari itu ia dan Pak Sintung, dikawal pula oleh 24 orang hitam yang berkepandaian tinggi secara sembunyi, telah mendatangi ruangan sembah yang melihat suling emas berada di ruangan itu bersama tokoh-tokoh Bengkau sibuk mengatur ruangan sembah yang di mana terdapat sebuah peti mati yang besar dan panjang, melihat pula betapa Bengkau cu masih memegang tongkatnya yang berhiaskan ya Bengkau permata yang mengeluarkan sinar itu, lin-lin kecewa sekali. Ia dapat menduga bahwa Hek Giamlo tentu belum berhasil merampas tongkat itu. Selain kecewa juga ia melihat kesempatan terbuka baginya untuk membebaskan diri dari Pak Sintung karena suling emas berada di situ, maka dengan dekat ia menyelingap masuk melalui pintu belakang ruangan sembah yang itu yang merupakan sebuah bangunan besar, megah dan seram. Pak Sintung kaget sekali karena kakek ini sudah mendengar bahwa bangunan ruangan sembah yang ini adalah bagian terlarang yang tidak boleh sekali-kali dimasuki orang. Jangankan orang luar, bahkan para anggota Bengkau sendiri ia dengar tidak berani memasukinya. Sekarang lin-lin masuk melalui pintu kecil itu. Tadinya ia hanya bersembunyi sambil mengintai, menanti munculnya gadis itu dan ia siap membantu dengan taruhan nyawa. Akan tetapi karena sampai lama gadis itu tidak muncul, maka kegelisahannya memuncak. Ia lalu bergerak dengan hati-hati, meninggalkan tempat sembunyinya dan dengan beberapa kali loncatan yang tidak mengeluarkan suara, Ia telah berada di depan pintu kecil. Alangkah kagetnya ketika ia membaca tanda-tanda larangan bahkan ancaman hukuman bagi orang yang berani memasuki pintu itu. Betapapun gagahnya Pak Sintung, ia cukup maklum akan keangkeran Bengkau, maka ia mundur lagi, tidak berani masuk. Dengan hati gelisah, kembali ia bersembunyi dan mengintai ke arah ruangan yang masih sibuk. Lin-lin memasuki lorong yang amat gelap dan hawanya dingin sekali. Ia berjalan terus, merabah-rabah dengan kedua kakinya, berlaku hati-hati. Ia mulai merasa seram ketika lorong yang panjang itu terus berada dalam kegelapan dan dinginnya makin menyusup tulang, seakan-akan ia berada di dalam lorong yang ditutup es mulailah ia ragu-ragu dan takut, siap untuk memutar tubuh dan kembali. Akan tetapi ia teringat bahwa di belakangnya, Pak Sintung dan 24 orang hitam siap untuk memaksanya ke hitam. Ingat akan ini, ia mengeraskan hati dan melangkah maju terus. Tiba-tiba ia tersentak kaget. Ada suara bercicip aneh di dalam gelap, suara yang mula-mula terdengar di atas, kemudian terdengar di sebelah bawah. Ia berhenti, bulu tengkuknya meremang. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara itu makin mendekat, terdengar di bawah kakinya. Dengan mengeraskan hatinya yang kebat kebit ia melangkah lagi, kakinya agak menggigil. Tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu dan... Cuit terdengar suara keras. Lin-lin meloncat ke atas, semangatnya serasa melayang meninggalkan tubuhnya ketika ia tahu bahwa suara itu suara tikus-tikus dan bahwa ia tadi menginjak tikus. Hampir ia pingsan. Selaka baginya karena di antara segala benda dan makhluk di dunia ini, hanya tikuslah yang paling ia takuti. Setan ia tidak takut, iblis akan dilawannya, harimau akan diterjangnya, akan tetapi tikus? Menggigil ia dibuatnya. Saking jijik dan takutnya, Lin-lin memutar tubuh dan pulang balik setengah berlari. Akan tetapi anehnya, sampai lama ia tidak juga sampai di pintu kecil tadi. Ia telah salah jalan, tidak tahu bahwa lorong itu mempunyai banyak jalan simpangan. Lin-lin telah tersesat ke dalam liku-liku jalan di bawah tanah. Kegelisahan tercampur rasa ngeri dan takut akan tikus-tikus yang agaknya banyak terdapat di jalan. Terowongan gelap itu agak berkurang ketika Lin-lin tiba-tiba dapat melihat cahaya remang-remang di sebelah depan. Ia berlari terus, hatinya lega. Tak salah lagi, pikirnya, tentu di depan itu terdapat jalan keluar. Benar saja, lorong itu makin lama makin lebar dan cahaya menjadi makin terang. Tiba-tiba terdengar suara mendesis dari sebelah kanan dan sebuah bayangan panjang kecil menyambarnya. Lin-lin cepat mencabut pedangnya dan sinar kuning berkelebat ketika pedangnya membacok ke arah bayangan ini. Krak Lin-lin berdiri dengan metel, terbelalak ketika melihat benda hitam itu kiranya adalah seekor ular hitam. Agaknya ular ini tak dikaget melihat kedatangannya dan menyerang. Kini tubuh ular itu menjadi dua potong dan bagian ekornya melilit-lilit tubuh sendiri. Lin-lin menyimpan kembali pedangnya dan melangkah maju dengan hati-hati. Setelah berjalan maju sejauh 30 meter, ia berhenti. Di depannya adalah sebuah ruangan besar dan cahaya yang sebagian menerangi lorong tadi ternyata adalah cahaya matahari yang masuk melalui sebuah jendela yang lebar, berjeruji baja dan tingginya dari lantai kurang lebih 2 meter. Tiba-tiba mati gadis itu terbelalak dan wajahnya berubah agak pucat ketika pandang matanya meluncur ke bawah dan bertemu dengan tumpukan peti-peti mati yang jumlahnya ada 7 buah. Peti-peti mati itu bentuknya biasa, akan tetapi di bagian kepalanya terukir muka binatang yang menyeramkan, seperti muka iblis. Kemudian Lin-Lin dapat menenangkan hatinya. Mengapa harus takut, pikirnya? Peti-peti mati kosong itu tentulah persediaan bagi keluarga kaisar atau para pimpinan bengkau. Tadi ia kaget karena melihat bentuk dan model peti-peti yang berjajar dan bertumpuk itu sama benar dengan peti mati yang berada di ruangan sembahyang. Ah, benda mati, hanya terbuat daripada kayu dan kosong, takut apa dengan suara hati menenangkan ini Lin-Lin melangkah maju, sengaja tidak mau memperhatikan peti-peti mati itu, lalu sibuk mencari jalan keluar. Ia bingung dan heran. Ruangan ini tidak berpintu. Akan tetapi dari balik ruji jendela itu ia melihat atap sebuah rumah. Agaknya ruangan ini merupakan tempat terakhir dari jalan terowongan, dan melihat peti-peti mati itu, agaknya memang dijadikan semacam tempat penyimpanan peti mati, semacam gudang. Akan tetapi, kalau memang demikian, mengapa tidak ada pintunya yang menembus kebangunan lain? Apakah untuk memasuki ruangan ini orang harus melalui jalan terowongan yang berliku-liku, banyak cabang dan rahasianya dan selain jauh, juga demikian gelapnya? Tak masuk akal. Ia melangkah maju dan menghampiri dinding, merabah-rabah. Mungkin ada pintu rahasia. Keriliit. Lin-Lin menengok, bulu tengkutnya berdiri. Jelas ia mendengar suara itu, seperti sebuah pintu karatan dibuka, atau sebuah tutup peti. Akan tetapi tumpukan peti-peti mati itu tidak bergerak. Tiba-tiba Lin-Lin meloncat dan hampir ia menjerit. Seekor tikus besar lari keluar dari bawah peti mati sambil mencicip lari melalui bawah kakinya. Dengan hati berdebar-debar Lin-Lin memenangkan hatinya sendiri. Hanya seekor tikus. Ia menggerakkan kedua pundak seperti orang kedinginan karena timbul rasa jijik dan gelinya. Akan tetapi segera wajahnya berubah. Biasanya tikus takut melihat manusia dan tentu akan bersembunyi. Mengapa tikus yang sudah sembunyi di bawah tumpukan peti mati itu malah keluar dari tempat sembunyinya dan melarikan diri lewat dekat kakinya? Hanya satu hal yang memungkinkan kejadian ini. Tikus juga takut akan sesuatu. Takut sesuatu di dalam peti mati. Dan suara berkerit tadi. Ah, tidak ada setan di siang hari. Pikir Lin-Lin menabahkan hati. Kemudian dengan penuh kegemasan ia melangkah maju mendekati tumpukan peti mati. Ia tersenyum. Nah, tidak ada apa-apa. Peti mati kayu yang kosong. Apa sih yang harus ditakuti katanya perlahan sambil menepuk-nekpuk peti mati yang paling atas. Setelah kengeriannya lenyap dan keberaniannya timbul kembali, gadis ini sengaja hendak memeriksa terus. Tangan kanannya memegang gelang baja yang dipasang di atas tutup peti mati yang paling atas, lalu mengerahkan tenaga membukanya untuk menyatakan bahwa peti mati itu memang kosong. Peti mati itu terbuka tutupnya, mengeluarkan suara seperti tadi, berkerit karena engselnya berkarat. Sedikit demi sedikit tutup itu terbuka, karena amat berat sehingga lin-lin harus mengerahkan tenaga. Ia tersenyum sambil memandang ke dalam peti mati dan lin-lin melepaskan gelang baja dan terhuyung mundur, terus mundur sampai punggungnya menyentuh dinding dingin. Matanya terbelalak lebar, wajahnya pucat, tubuhnya menggigil dan mulutnya bergerak-gerak tanpa dapat mengeluarkan suara. Apa yang dilihatnya? Sesosok mayat di dalam peti, muka mayat yang pucat kurus dan lebih hebat lagi, tangan mayat yang hanya tulang terbungkus kulit itu bergerak menyanggah tutup peti mati. Mayat itu bergerak dan hidup. Dapat dibayangkan betapa kaget, ngeri dan takutnya hati lin-lin melihat peti mati itu bergoyang-goyang, tutupnya setengah terbuka sehingga tampak kepala mayat, kemudian peti mati itu meloncat turun dari tumpukan, muka mayat yang mengerikan menjemuh keluar dan lengan kirinya keluar pula dari bawah tutup. Lin-lin menggerakkan tangan kanan meraih gagang pedang, akan tetapi pada saat itu terdengar lengking tinggi mengerikan, seperti suara suling, keluar dari mulut itu. Tiba-tiba lin-lin menggigil kaki tangannya, tak dapat lagi mencabut pedang. Suara itu selain mengandung pengaruh melumpuhkan, juga mengingatkan ia akan sesuatu. Kau, kau, suaranya tenggelam dalam lengkingan yang panjang dan nyaring, kemudian gadis ini menjadi lemas dan terguling, pingsan. Kekagetan mengingat bahwa ia berhadapan dengan pembunuh ayah ibu angkatnya, yaitu setan peti mati dengan suara seperti suling, ditambah kengeriannya tak dapat tertahankan oleh lin-lin suara lengking itu berhenti, peti mati yang tadinya berada ditumpukan paling atas, kini sudah berada di bawah, tidak bergerak-gerak lagi. Akan tetapi tutup peti mati terbuka makin lebar oleh lengan yang kurus. Dengan gerakan perlahan mengerikan, setan itu keluar dari dalam peti mati. Ia seorang laki-laki tinggi, kurus sekali seperti tengkorak terbungkus kulit. Kepalanya gundul, matanya tak pernah berkedip, hidungnya besar dan panjang melengkung ke bawah, mulutnya seperti orang menangis. Tubuh yang kurus itu terbungkus pakaian yang robek di sana-sini, sepatunya juga sudah butut. Muka yang pucat dan tak bergerak-gerak itu memang tak pantas menjadi muka manusia hidup, lebih patut menjadi muka mayat. Akan tetapi kenyataan bahwa ia dapat bergerak, menandakan bahwa ia masih hidup. Inilah kiranya yang disebut mayat hidup. Mayat hidup itu berjalan perlahan menghampiri lin-lin, terbungkuk berdiri memandang ke arah muka gadis itu. Mulutnya mengeluarkan suara ahahuhuhu seperti orang setengah tertawa setengah menangis, kemudian ia membungkuk dan dengan sebelah tangan saja ia mengangkat tubuh lin-lin dengan ringannya, menghampiri peti mati yang bertumpuk, membuka tutup peti mati teratas lalu, memasukkan tubuh lin-lin ke dalam peti mati itu dan menutupnya kembali. Setelah melakukan hal ini, ia kembali mengeluarkan suara seperti tadi dan kini bibirnya bergerak seperti orang tersenyum iblis, kemudian ia melompat masuk ke dalam peti matinya yang dapat bergerak-gerak meloncat ke atas tumpukan peti mati. Dalam sekejap mata, peti-peti mati itu sudah bertumpuk seperti tadi dan keadaan di dalam ruangan itu sunyi tak terdengar apa-apa lagi. Di ruangan sembahyang telah mulai ramai dengan para tamu yang berdatangan untuk memberi penghormatan. Mereka itu seperti juga lin-lin, terkejut dan heran melihat adanya peti mati besar yang berada di tengah ruangan, di belakang meja sembahyang. Bukankah Pat Jiusen Ong Liugan, ketua pertama dan pendiri Bengkau itu telah meninggal dunia seribu hari yang lalu? Bagaimana sekarang peti matinya masih berada di sini? Apakah selama tiga tahun ini peti matinya tidak dikubur? Pertanyaan-pertanyaan ini terkandung di hati setiap orang pengunjung, akan tetapi mereka tidak berani bertanya dan dengan penuh hormat mereka memasang hiyo dan memberi hormat ke arah peti mati yang membujur di tengah ruangan. Asap hiyo makin banyak dan tebal mengebul memenuhi ruangan, membawa bau harum. Di sebelah kanan peti mati berdiri ketua Bengkau sendiri, yang menerima penghormatan dan membalas dengan sikap hormat kepada setiap orang tamu yang bersembahyang. Di sebelah kiri peti mati berdiri Liwe dan di belakangnya berjajar para pembantu pimpinan Bengkau. Mereka ini pun membalas penghormatan para tamu. Yang berdatangan adalah tamu-tamu terhormat, wakil-wakil dari kerajaan lain. Tokoh-tokoh Bengkau belum ada yang tampak. Hari masih terlampau pagi agaknya. Akan tetapi suling emas sudah kelihatan duduk di ujung kursi kehormatan. Di sebelahnya duduk busin yang bercakap-cakap dengannya sambil tersenyum-senyum dan wajahnya berseri-seri. Sungguh, Sungkoko, kakak Song, kau telah mempermainkan kami adik-adikmu bertiga secara hebat. Setengah mati kami mencarimu, sampai mengalami hal-hal yang sengsara dan berbahaya. Mengapa kau tidak mengaku terus terang bahwa pendekar besar suling emas adalah kakak kami kamu Song? Suling emas menahan senyumnya sehingga mukanya tampak berduka, lalu ia menjeleng-gelengkan kepala dan berkata, Busin, aku sudah hampir lupakan orang yang bernama seperti itu. Bagiku, aku adalah suling emas. Busin mengeluarkan sebuah gelang emas, Tuaku, kakak tertua, biarpun kau sudah melupakan kami, sebaliknya kami tidak melupakanmu. Ayah kita selalu ingat kepadamu, berusaha susah payah mencarimu, bahkan di hari terakhir beliau meninggalkan pesan agar kami bertiga mencarimu dan memberikan benda ini kepadamu. Tuaku, apakah kau berani bilang bahwa kau melupakan benda ini? Ia menyerahkan gelang emas itu kepada suling emas. Melihat benda ini, suling emas berubah mukanya, menerima dan mengamat amatinya. Ia membaca dua buah huruf yang berbunyi busong terukir pada gelang emas kecil itu. Ia meramkan matanya untuk beberapa detik lamanya, agaknya untuk membayangkan ketika ia masih kanak-kanak, membayangkan ayah bundanya, ketika ia membuka kembali matanya, busin melihat betapa bola matanya itu agak membasah, dan ia menjadi terharu. Suling emas mempermainkan gelang itu dengan kedua tangannya, seakan-akan heran bagaimana benda sekecil itu dahulu dapat menghias lengan tangannya. Busin, katanya kemudian, perlahan sekali setengah berbisik, kau keliru kalau kau menyangka aku melupakan semua. Tidak, aku tidak pernah melupakan ayah, biarpun harus kuakui bahwa aku juga tidak dapat lupa betapa ayah berpisah dari ibu, dan menikah lagi. Juga, aku gerang sekali bertemu dengan kalian bertiga, tapi... Busin, ku pesan kepadamu, jangan membuka rahasia bahwa aku adalah kakak kalian, belum lagi tiba saatnya. Kelak mungkin. Pada saat itu suling emas tiba-tiba menghentikan kata-katanya dan matanya memandang keluar ruangan. Busin juga cepat memandang dan ia melihat dengan metel, terbelalak ke arah makhluk yang kini menghampiri meja sembahyang, menjura dan suaranya terdengar parau dan bergemas seakan-akan suara yang datang dari balik kubur. Pat Jiusen Ong, tiga tahun mati, petimu masih belum dikubur, benar-benar memikin aku merasa kagum. Ia lalu melangkah maju menghampiri peti mati, mengamat-amati dengan metel, terbelalaknya. Menyeramkan sekali iblis ini bagi Busin yang baru kali ini menyaksikannya, seorang manusia tapi mukanya adalah muka tengkorak, pakaiannya serba hitam. Kalau ia bukan tengkorak hidup, tentulah seorang manusia yang memakai kedok tengkorak yang menyeramkan. Hek Giamlo, terima kasih atas penghormatan terhadap kami, kata Bengkau Culiumo. Kau datang mewakili kerajaan hitam ataukah atas nama pribadimu sendiri? Hitam tidak ada urusan maupun permusuhan dengan Nancao, Hek Giamlo juga tidak ada permusuhan dengan Bengkau, apalagi bedanya. Sepuluh tahun yang lalu, dalam pertandingan yang cukup adil, aku dikalahkan Pat Jiusen Ong, sayang dia sudah mati tiga tahun yang lalu. Akan tetapi karena peti matinya masih berada di sini, apa salahnya aku melihat sejenak wajah dari bekas sahabatku memang sepuluh tahun yang lalu, Hek Giamlo pernah dikalahkan dalam adu kesaktian oleh mendiam Pat Jiusen Ong Liu Gan. Bengkau Culiumo tentu saja cukup tahu akan wataknya yang seperti iblis dan aneh sekali. Akan tetapi mendengar bahwa iblis ini hendak membuka peti mati kakaknya, ia terkejut dan marah sekali. Dengan gerak-geriknya yang tenang, ia menggerakan kakinya mendekat, siap mencegah dengan care apapun juga agar iblis hitam tidak melakukan perbuatan yang lancang ini. Hek Giamlo, mengingat akan hubungan di antara kita, harapkah suka lepaskan tanganmu dari peti mati dan jangan mengganggunya. Akan tetapi secara tiba-tiba sekali Hek Giamlo membalikan tubuh dan, kedua tangannya memukul dengan gerakan hebat sekali, mendatangkan angin pukulan dasyat ke arah pusar dan dada Bengkau Culiumo. Pukulan ini selain dasyat dan sakti, juga dilakukan tiba-tiba di luar dugaan, karena seluruh perhatian ketua Bengkau itu tadinya ditujukan ke arah peti mati yang hendak dijaganya dari gangguan Hek Giamlo. Siapa duga, bukan peti mati yang diserang melainkan dirinya. Kalau saja bukan Bengkau Culiumo yang menghadapi serangan kilar yang mematikan ini, tentu dia yang diserang Hek Giamlo akan kalah. Para tamu dan para pimpinan Bengkau sudah mengeluarkan seruan tertahan saking kaget dan gelisahnya. Akan tetapi, biarpun dalam keadaan berbahaya sekali, Bengkau Culiumo tetap tenang dan tidak kehilangan kewaspadaannya. Ia mengangkat kedua tangan, secepatnya digerakkan menangkis pukulan sambil membanting tubuh ke belakang. Kiranya pukulan Hek Giamlo itu hanya gertakan belaka karena tahu-tahu iblis hitam ini sudah menubruk dari samping dan sekali renggut, tongkat di tangan Bengkau Culiumo itu telah dirampasnya. Ia melompat keluar dari ruangan itu sambil tertawa bergelak. Manusia curang suling emas berseru marah, akan tetapi karena tidak ada perintah dari tuan rumah, ia hanya bangkit berdiri dari tempat duduknya dan memandang marah. Hek Giamlo, kembalikan tongkat kami dengan gerakan ringan. Bengkau Culiumo melayang keluar mengejar, akan tetapi tiba-tiba dari samping kiri menyambar sebatang tongkat dengan tenaga dasyat pula. Bengkau Culiumo yang sudah siap segera mengelap dan ia berhadapan dengan seorang kakek yang buntung kedua kakinya. Kakek ini bukan lain adalah Pak Sintung, adik seperguruan Hek Giamlo. Kau cu, tidak perlu mengejar dia, kata kakek buntung ini. Ketahu iya, tongkatmu itu hanya dipinjam, terpaksa dirampas untuk memenuhi permintaan cuan putri kerajaan kami yang ingin meminjamnya sebentar. Pada saat itu suling emas sudah berada di belakang Bengkau Culiumo, juga anak buah Bengkau sudah ikut mengejar. Para tamu yang tertarik akan peristiwa hebat itu pun tidak mau ketinggalan, ikut pula mengejar hendak menonton. Mereka kini seakan-akan telah pindah dari ruangan sembahyang ke ruangan depan, lalu otomatis membentuk lingkaran lebar dan mengurung Pak Sintung yang ditemani oleh enam orang anak buahnya yang muncul dari tempat-tempat sembunyi mereka. Seperti kita ketahui, Pak Sintung yang mengantar Lin-Lin tidak berani mengikuti gadis itu yang memasuki pintu kecil yang menembus terowongan, lalu menanti dan mengintai di situ sampai keesokan harinya. Demikian pula para anak buah yang 24 orang itu, diam-diam bersiap di tempat persembunyian masing-masing sehingga melihat Pak Sintung kini mewakili He Giamlo menghadapi ketua Bengkau, enam orang di antara mereka muncul mengawaninya. Siapa kau Bengkau Culiumo menegur, memandang tajam kepada kakek yang berdiri di atas sepasang tongkat dan enam orang laki-laki di belakang kakek ini yang tampak gagah bersemangat. Memang, Pak Sintung tidaklah sepopuler He Giamlo, karena kalau He Giamlo suka merantau dan membuat geger dunia kangong, adalah Pak Sintung berdiam di hitan sebagai pengawal kaisar di hitan, jarang sekali keluar dari hitan. Karena inilah maka Bengkau Culiumo tidak mengenalnya. Pak Sintung menjura. Kau Chu, saya yang rendah disebut orang Pak Sintung. He Giamlo adalah Suhengku, karena itulah terpaksa saya berlaku kurang ajar mencegahmu mengejar Suheng. Merah muka ketua Bengkau itu. Ia memang tidak bisa bicara. Terhadap He Giamlo, ia masih mau turun tangan. Akan tetapi terhadap seorang yang kurang terkenal seperti Pak Sintung ini, betapapun lihat Pak Sintung ia merasa enggan. Ketua Bengkau ini bertepuk tangan tiga kali, suara tepukan tangan ini amat nyaring seperti diadunya dua buah piring baja sehingga diam-diam Pak Sintung kaget bukan main karena tepukan tangan ini saja sudah membayangkan kehebatan tenaga dalam ketua Bengkau itu. Beberapa detik kemudian, berkelebatlah bayangan orang dan tahu-tahu Kau Bian Chinjin sudah berada di situ, menjura di depan Bengkau Cus sambil berkata penuh hormat. Mohon maaf atas kelamatan Siow Teh sehingga si jahat He Giamlo mendapat kesempatan untuk berbuat kurang ajar. Harap Kau Cusuh dimundur dan biarkan Siow Teh membereskan si buntung ini. Seperti biasa, sikap Kau Bian Chinjin juga tenang sekali, akan tetapi di dalam ketenangannya, kakek berpakaian sederhana bertopi caping yang memegang pecut ini memperlihatkan gerak-gerik yang lincah bertenaga dan sikap yang berwibawa. Memang terkenalah di Nancao, apalagi di kalangan para pimpinan Bengkau bahwa Kau Bian Chinjin inilah yang menjamin lancar dan beresnya segala sesuatu mengenai Bengkau. Biarpun kepandayan dan kesaktiannya tidak melampaui Suhengnya, yaitu Liu Mo sendiri, namun ia terkenal cerdik, waspada, dan luas pandangannya. Andai kata ia tidak sedang sibuk menyelidiki berbagai peristiwa yang mengacau di Nancao pada saat itu, tentu ia berada di dekat ketuanya dan kalau tadi ia hadir, kiranya He Giamlo akan menghadapi kesukaran besar dalam merampas tongkat. Tadipun ia hanya dapat melakukan itu karena melakukan penyerangan gelap lalu melarikan diri dan para pengejarnya dihadang oleh Pak Sintung. Dengan sikap angker kau Bian Chinjin menghadapi Pak Sintung yang masih tersenyum-senyum. Pak Sintung, kami tahu bahwa kau adalah setehek Giamlo dan bahwa dari hitam kau datang secara sembunyi. Kiranya kau dan Suhengmu merencanakan perampasan tongkat ketua kami. Pak Sintung, siapakah yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan rendah ini? Pribadi kau dan He Giamlo, ataukah kerajaan hitam? Tak enak juga hati Pak Sintung menghadapi sikap serius ini, apalagi nama kerajaan hitam di bawah-bawah. Terus terang saja, kau Bian Chinjin, kerajaan kami tidak tahu menahu, akan tetapi peminjaman tongkat itu adalah atas perintah tuan putri kami yang kebetulan kami jumpai di antara para tamu di sini. Beliau yang ingin meminjam tongkat itu. Wah, adikmu yang bikin gara-gara suling emas berbisik kepada busin yang sudah berada di sampingnya. Pemuda ini tadipun bersama para tamu lain ikut berlari keluar dan ia segera mengambil tempat di dekat kakaknya. Kau tunggu di sini, biar ku cari dia sebelum busin dapat mengerti apa yang dimaksudkan suling emas, pendekar aneh itu telah berkelebat dan lenyap dari situ. Sementara itu, kau Bian Chinjin menoleh dan memandang ke arah para tamu, lalu berteriak lentang. Kami mohon dengan hormat kehadiran Pak Bin Chiangkun sebagai wakil dari hitan. Semua orang memandang dan muncullah seorang kakek tinggi besar bermuka putih, bersikap gagah dan berpakaian serbah hijau. Ia menghadapi kau Bian Chinjin dengan sikap gagah seorang perwira tinggi peperangan yang memberi hormat dan berkata, suaranya lantang dan agak kaku karena memang ia seorang hitan asli, semua ucapan Pak Sintung benar belaka. Urusan pagi hari ini sama sekali tiada sangkut prautnya dengan kerajaan hitan dan sepenuhnya adalah tanggung jawab Hek Giamlo dan Pak Sintung berdua. Bagus, kami pun memang tidak ingin membawa-bawa pihak yang tidak bersalah. Pak Bin Chiangkun, sebagai wakil dari hitan kau telah melihat sendiri bahwa sekali-kali bukan kami pihak di Bengkau maupun kerajaan Nancao tidak menghormat tamu apalagi wakil kerajaan lain, melainkan karena orang telah berbuat keterlaluan terpaksa kami bertindak. Silakan Chiangkun kembali ke tempat duduk, setelah wakil hitan itu mengundurkan diri, kau bian cincin menggerakkan pecutnya menghadapi Pak Sintung. Pak Sintung, karena jelas bahwa kau dan orang-orangmu membantu Hek Giamlo maka kalian bersama Hek Giamlo yang berani menghina ketua Bengkau harus dihukum. Menyerahlah, dan kami akan mempertimbangkan dengan adil tentang hukuman. Jika melawan, maka kami akan menggunakan kekerasaan. Hahaha, kau bian cincin, omongan dan sikapmu benar-benar lucu sekali Pak Sintung tertawa bergelak. Siapa tidak tahu bahwa orang-orang seperti kita yang menjunjung kegagahan, berbuat apa yang kita suka dan sekali berbuat berani menanggung segala akibatnya? Suheng telah meminjam tongkat Bengkau Ju atas perintah Puteri Junjungan kami, aku telah mencegah kalian mengejarnya untuk membantu agar perintah itu terlaksana. Nah, segala kejadian memang disengaja, untuk menyerah tentu saja pantang bagi Pak Sintung. Terserah kau mau apa. Kau bian cincin agaknya ragu-ragu karena mengingat bahwa mereka sedang melakukan sembahyang, ragu-ragu untuk bertindak pada hari yang dianggap keramat itu. Akan tetapi ketika menoleh ke arah ketua Bengkau, Bengkau Culiumo berkata perlahan. Sute, kehormatan Bengkau dilanggar orang, di depan peti mati mendiang T.W. Asuheng yang mulia. Kalau tidak diperlihatkan keangkeran kita, Bengkau akan diperhina orang. Hukum mati dia. Tar-tar-tar cambuk atau pecut panjang di tangan kau bian cincin berbunyi tiga kali. Kakek ini sudah melangkah maju sambil membentak, Pak Sintung, terimalah hukuman Bengkau. Pak Sintung tertawa bergelak dan melihat gulungan sinar hitam kecil panjang yang mengeluarkan suara bercuitan menyambar ke arahnya, cepat ia mengangkat tongkat kirinya menangkis. Terdengar bunyi nyaring sekali ketika dua senjata ini beradu, disusul mengebulannya asap putih. Agaknya saking kerasnya pertemuan pecut dan tongkat, sampai mengakibatkan panas yang hampir membakar tongkat. Pak Sintung terhuyung-huyung ke belakang, namun segera dapat membalas dengan serangan tongkat kanan lalu disusul lagi dengan tongkat kiri. Hebat dan aneh memang serangan Pak Sintung. Tongkat-tongkat itu adalah pengganti kakinya, akan tetapi ia dapat mempergunakannya susul-menyusul sehingga seakan-akan tubuhnya tergantung di udara tanpa kaki. Tidak saja serangan-serangannya cepat dan aneh gerakannya, akan tetapi juga kedua batang tongkat itu menyambar dengan hawa pukulan dahsyat sehingga para penonton deretan terdepan merasa betapa angin pukulan menyambar-nyambar menggerakan rambut dan baju mereka. Dari sini saja sudah dapat dibuktikan bahwa julukan Pak Sintung, tongkat sakti dari utara, tidaklah kosong belaka. Akan tetapi ternyata wakil Bengkau itu pun amat hebat kepandayanya, malah agaknya menang setingkat dibandingkan dengan Pak Sintung. Kau Bian Chinjin adalah adik seperguruan mendiam Pat Jiu Sinong dan ketua Bengkau yang sekarang. Ilmu silatnya tinggi sekali, maka kakak seperguruannya mempercayakan semua urusan penting kepadanya. Pecut di tangan kakek ini tampaknya memang hanya sebuah pecut biasa yang seringkali dipergunakan oleh penggembala-pengembala kerbau menggiring ternak ke kandang. Memang di waktu menganggur, Kau Bian Chinjin suka menggembala kerbau-kerbaunya yang berjumlah banyak. Akan tetapi ia bukanlah penggembala biasa, dan tentu saja pecutnya juga bukan pecut biasa, melainkan sebuah cambuk yang terbuat dari rambut monyet besar yang hanya terdapat di pegunungan Himalaya. Cambuknya ini tidak dapat terbabat putus oleh senjata tajam manapun juga dan mengandung hawa panas seperti api ketika digerakkan untuk menyerang, sebaliknya di waktu dipergunakan untuk menangkis, mengandung hawa lemas dingin sehingga mudah menyedot habis tenaga serangan lawan. Betapapun pandainya, menghadapi Pak Sintung, Kau Bian Chinjin bertemu dengan lawan tangguh yang tidak mudah ia kalahkan begitu saja. Tongkat dan cambuk saling sambar berganti-ganti merupakan tangan-tangan maut yang pasti akan merenggut mewa apabila lengah sedikit saja. Puluhan jurus telah lewat dan sedikit demi sedikit Kau Bian Chinjin mendesak lawannya. Gulungan sinar hitam dari pecutnya makin melebar, membentuk lingkaran-lingkaran yang mengurung lawan sehingga sinar tongkat dari Pak Sintung makin menyempit dan kehilangan ruang gerak. Ciu-u-u-ut tiba-tiba cambuk itu berubah menjadi sebuah lingkaran besar, memutar-mutar mengitari dua pasang tongkat. Baiknya Pak Sintung segera cepat dapat merenggut lepas tongkat kirinya karena kalau sampai kedua tongkat yang menggantikan kedua kaki itu terlibat pecut, tentu ia akan meroboh karena tidak berkaki lagi. Akan tetapi tongkat kanannya telah terlibat pecut sedemikian eratnya sehingga tidak akan mungkin terlepas lagi. Pak Sintung mengeluarkan bentakan keras sekali sambil menggerakkan tongkat kanannya. Ia telah mengerahkan seluruh tenaga yang ada padanya untuk merenggut lepas tongkatnya dan, bukan tongkatnya yang terlepas melainkan tubuh kambian cincin yang terlempar ke atas berikut pecut dan tongkat itu. Tongkatnya tidak terlepas dari libatan pecut, melainkan terlepas dari pegangannya. Kiranya ketika ia mengerahkan tenaga yang amat kuat untuk merenggut tongkat ke atas, kau bin cincin mempergunakan kepandayanya melompat ke atas dan tenaga renggutan lawannya ia tambahi dengan tenaganya sendiri untuk merampas tongkat. Kemudian, selagi Pak Sintung kaget dan terkesiap, dari atas udara kau sian cincin menggerakkan tangan kanannya. Tongkat yang tadinya terlibat pecut, kini meluncur bagaikan anak panah terlepas dari busurnya, tak dapat dicegah oleh apapun juga. Pak Sintung yang hanya berdiri di atas sebatang tongkat, tidak mampu menangkis atau mengelak lagi karena tidak keburu, maka terdengar suara mengerikan ketika tongkatnya sendiri menerobos dadanya sehingga tembus. Tubuhnya terjengkang ke belakang, akan tetapi tidak terus rebah melainkan tertahan oleh tongkat yang menembus dadanya, sehingga tubuh itu seakan-akan bersandar. Ia mati seketika, tubuhnya bagian depan tiada tanda darah sama sekali, akan tetapi dari punggungnya mengucur darah di sepanjang tongkat yang menahan tubuhnya. Enam orang hitam yang melihat keadaan pemimpin mereka seperti itu, segera maju menyerbu kau bian cincin. Kakek ini dengan tenangnya menggerakkan cambuknya dan tar-tar-tar terdengar bunyi enam kali dan, enam orang hitam itu roboh tak berkutik lagi karena nyawa mereka pun sudah menyusul Pak Simtung. Hening di sekeliling tempat itu, akan tetapi hanya untuk sesaat setelah enam orang itu roboh. Semua mata memandang ke arah tujuh sosok mayat yang malang melintang di atas tanah. Kau bian cincin menghela nafas panjang sambil mengikatkan cambuknya di pinggang, membuka capingnya dan mengebuti dada dan muka dengan caping. Rambutnya sudah dua warna, panjang dan digelung ke atas seperti seorang tosu. Kalau tadi ia tampak angker berwibawa dengan caping, sekarang ia tampak alim seperti seorang bertapa. Belasan orang telah melangkah maju. Kau bian cincin memandang dan ternyata mereka ini adalah peginci yang kun perwira tinggi wakil hitam dan para pengawalnya. Semua tamu makin tegang, mengira bahwa wakil-wakil hitam tentu akan menuntut balas, pertempuran akan makin menghebat. Akan tetapi mereka keliru. Pek bin cian kun menjurah ke arah kau bian cincin dan berkata, suaranya lantang, tegas, tapi sama sekali tidak membayangkan kemarahan. Cincin, Pak Sintung dan enam orang pembantunya telah melakukan kesalahan terhadap bengkau dan telah terhukum mati, akan tetapi menurut penilaian kami, mereka mati sebagai laki-laki sejati dan karena mereka adalah orang-orang hitam, kami akan membawa pergi dan mengurus jenazah mereka. Ini bukan permintaan melainkan pemberitahuan karena apapun yang terjadi, kami akan melakukannya juga, kalau perlu dengan taruhan nyawa. Sekarang izinkan kami pergi dan terima kasih atas penyambutan kerajaan Nancao dan juga bengkau selama kami menjadi tamu di sini, ia menjurah dengan hormat. Kau bian cincin balas menjurah dan berkata, nadanya menyesal. Mereka memang orang-orang gagah, dan Cian Kun memang berhak mengurus mayat mereka. Maaf akan semua peristiwa yang sesungguhnya tidak kami kehendaki ini. Sebagai wakil bengkau saya haturkan terima kasih dan selamat jalan. Pek bin Cian Kun memberi hormat ke arah ketua bengkau dan juga ke arah kaisar Nancao yang semenjak tadi duduk dan menonton penuh perhatian. Kemudian perwira hitam ini memimpin anak buahnya membawa pergi tujuh mayat itu pergi meninggalkan Nancao. Seperginya rombongan ini, para tamu menjadi berisik, apalagi ketika mereka melihat munculnya pengemis Matusatulit Gankai Ong secara tiba-tiba. Kakek pengemis ini tahu-tahu sudah berada di depan kau bian cincin dan mengeluarkan suara mengejek. Aha, bengkau telah memperlakukan para tamunya dengan baik sekali, sekalian memperlihatkan kehebatan bengkau. Agaknya Pat Jiusen Ong sejak dulu haos darah sehingga untuk menyembah yang ngerohnya pun harus mempergunakan darah tujuh orang manusia. Hehehe, sirap semua suara berisik tadi dan keadaan kembali menjadi tegang. Apalagi ketika di belakang It Gankai Ong itu tampak dua orang tokoh mengerikan, dua orang di antara Tiantelio Khoai, yaitu Toat Beng Khoai Jin si iblis berpunuk dan Tok Sim Lotong yang membawa-bawa ular. Iblis kakak beradik ini hanya berdiri sambil memandang liar dan kadang-kadang saling pandang dan tertawa-tawa. Benar-benar mereka ini merupakan manusia-manusia yang tidak normal dan amat menyeramkan. Melihat munculnya It Gankai Ong sudah mendatangkan rasa marah di dalam hati kau Bian Chin Jin, apalagi mendengar ucapannya yang mengejek dan menghina tadi. Dengan muka merah dan suara lantang wakil ketua bengkau itu berkata, sambil memandang sekeliling. It Gankai Ong, kami tahu bahwa kau datang ke sini dengan niat busuk yang sedianya akan kami rahasiakan. Akan tetapi karena kau telah membuka mulut, biarlah aku menjawabmu. Orang-orang dari hitam, biarpun mereka melakukan kesalahan terhadap bengkau, namun harus kami akui bahwa mereka adalah manusia-manusia jantan yang patut dihormati, kecuali Hek Giam Lo Si Curang. Akan tetapi, kami sama sekali tidak dapat menghormat dan menghargai orang macam It Gankai Ong dan sekutunya yang datang dihormat sebagai tamu akan tetapi sebaliknya melakukan usaha-usaha hianat untuk merusak nama baik Nan Chao dan Beng Kau. It Gankai Ong, apakah kau hendak menyangkal kata-kataku kau Bian Chin Jin memandang tajam, berdiri tegak dan gagah? It Gankai Ong menyeringai. Matanya yang hanya sebuah itu melayang ke arah Kaisar Nan Chao dan Ketua Beng Kau yang tetap duduk diam tak bergerak. Kemudian ia menotok-notokkan tongkatnya ke atas tanah dan meludah ke kiri. Cuh, anak kecil bicara besar. Tuduhanmu membabi buta itu apa buktinya? Kau Bian Chin Jin memutar tubuh ke arah Ketua Beng Kau dan Kaisar Nan Chao yang duduk bersanding. Kau Chu, bolehkan si Auta membuka sekalian semua rahasia agar didengar oleh para tamu yang terhormat? Beng Kau Chu liumo bicara perlahan dengan Kaisar, agaknya mereka berunding, kemudian keduanya mengangguk. Kau Bian Chin Jin kembali menghadapi It Gankai Ong, lalu berkata lantang. Harap para tamu mendengarnya. Di antara Cui, cuon-cuon sekalian, yang hadir sebagai tamu terhormat dan datang dengan hati bersih, terdapat orang-orang yang datang dengan membawa niat busuk, di antaranya It Gankai Ong. Ada usaha mengadu domba kita dengan Kerajaan Sang, dengan Kero mencuri sebagian barang sumbangan Kerajaan Sang dan mengganti batu-batu pemata dengan batu-batu biasa. Ini adalah hasil kerja orang-orang H.O.U. Hon yang dalam hal ini masih dapat kami maafkan dan kami telah menghukum orang-orang kami sendiri yang bersekutu dengan orang-orang H.O.U. Hon, mengingat bahwa maksud dari H.O.U. Hon hanya hendak menarik kami menjadi sekutunya dalam memusuhi Kerajaan Sang. Akan tetapi ada usaha yang lebih busuk lagi dalam hal memusuhi Kerajaan Sang, yaitu ada usaha untuk meracuni semua wakil dari Kerajaan Sang. Semua tamu menjadi berisik. Kagetlah mereka bahwa diam-diam telah terjadi hal yang demikian hebat, padahal suasananya tetap gembira dan tenang saja. Hal ini membuktikan bahwa Nan Chow di bawah Bengkau benar-benar pandai menyimpan rahasia dan pandai pula mengatasi keadaan. Itgan Kai Ong hanya menyeringai dan kadang-kadang meludah ke kanan-kiri seperti sengaja hendak menghinasi pembicara. Baiknya usaha busuk itu dapat digagalkan oleh pempekgan yang mulia, semua orang tertawa dan mata mereka mencari-cari, namun tidak tampak matuh hidung empekgan. Siapakah yang melakukan usaha busuk ini? Tidak lain adalah kaki tangan Itgan Kai Ong. Malah Tok Sim Lotong juga telah dipergunakan untuk menghalang-halangi campur tangan empekgan. Semua orang memandang kakek tinggi kurus bersikap kanak-kanak yang telanjang tapi iblis ini tidak mempedulikan itu semua, enak-enak bermain dengan ularnya. Adapun Itgan Kai Ong kembali menotokkan tongkatnya ke tanah. Kaung Bian Chin Jin, jangan sembelarangan membuka mulut. Apa buktinya tuduhan-tuduhan itu matuh yang tinggal sebelah itu mengeluarkan sinar kemarahan? Kaung Bian Chin Jin tersenyum. Buktinya memang sukar diadakan karena kami telah membunuh orang-orang kami sendiri yang berhianat dan dapat kau pikat untuk bersekutu. Akan tetapi, Itgan Kai Ong, ada sebuah perbuatan lagi yang jahat dan dapat dibuktikan. Kau telah menculik Putri Beng Kau Chu. Orang-orang menjadi ribut lagi. Tentu saja mereka semua tahu siapa Putri Beng Kau Chu, yaitu gadis cantik jelita yang menjadi penyambut tamu, gadis yang pakaiannya hitam putih dan aneh. Akan tetapi, Itgan Kai Ong tetap terkekeh mengejek. Omongan bau. Semua omonganmu bau dan bohong. Tidak ada saksi, tidak ada bukti. Apakah Beng Kau bisanya hanya menuduh dan memfitnah tanpa bukti? Tiba-tiba terdengar suara merdoh nyaring, Aku di sini, kakek jahat. Apakah kau hendak menyangka lagi dan dari sebelah dalam ruangan berlarilah liuswe bersama Busin, menuju ke pekarangan itu? Kiranya tadi ketika Itgan Kai Ong muncul, liuswe cepat mencari Busin dan memberi isyarat kepada pemuda ini untuk menyembunyikan diri, menanti saat baik untuk muncul membantu paman gurunya membuka rahasia Itgan Kai Ong. Melihat munculnya gadis itu, bukan main kaget dan herannya Itgan Kai Ong sehingga ia berdiri memandang dengan mulut bengong. Tiba-tiba kakek pengemis itu tertawa terkekeh-kekeh. Hohoho, sama sekali tidak ada hubungannya. Nona ini ku tahan karena memang dia berani menyerang teman-temanku. Tentang meracuni utusan sang, hahaha, orang bengkau, apakah kau sudah mabuk? Aku orang dari kerajaan WUYEUYE yang selalu menjadi sahabat sang sejak dahulu, malah aku pun sudah banyak membantu kerajaan sang. Mana mungkin aku berusaha mengganggu utusan sang? Harap saudara-saudara utusan kerajaan sang memberi penjelasan matanya yang hanya sebuah itu mencari-cari di antara tamu. Dua orang panglima dari kerajaan sang melompat ke depan. Mereka ini adalah perwira tinggi OUYEANG SWON dan pembantunya, TAN HUN. OUYEANG SWON sejenak memandang ke arah ITGAN KAIONG, kemudian menghadapi KAU BIAN CINJIN sambil berkata, CINJIN, memang ada usaha untuk meracuni kami. Akan tetapi kami dapat memastikan bahwa bukan ITGAN KAIONG yang melakukannya, juga kami tak dapat menduga beliau mencampuri urusan busuk ini, karena beliau adalah sahabat baik kami. Terus terang saja, secara diam-diam ITGAN KAIONG malah ikut mengawasi dan melindungi barang sumbangan kami, dari utara ke sini. ITGAN KAIONG tertawa lagi terbahak-bahak. Hohoho, bukankah jelas sekarang bahwa Bengkau memfitnah orang? Siapa tidak mengerti akan akal busuk ini? Hoho, bagi orang yang otaknya beku, Tentu saja mudah dikelabui dan mengira Bengkau merupakan cuan rumah yang paling bersih dan naik. Akan tetapi sebetulnya semua telah diatur. Siapa tidak tahu bahwa kehilangan emas permata sumbangan kerajaan sang itu sebetulnya dilakukan oleh orang-orang Bengkau sendiri? Semua sudah mendengar tentang peti mati yang berisi mayat orang Bengkau sendiri, Keributan yang terjadi di rumah pemondokan utusan H.O.U.H.ON. Dua orang Bengkau, kabarnya bernama Subanki dan Chiu Kang, dibunuh oleh peti mati hidup. Hohoho, siapa lagi si peti mati hidup kalau bukan si iblis Cui Bengkui, iblis pengejar loh? Dan sudah lama dunia Kang Ou menduga bahwa Cui Bengkui adalah orang Bengkau. Kemudian terdengar lagi dua orang pelayan yang melayani utusan sang berusaha meracuni para tamu dari sang, Juga terbunuh mati oleh Kau Bian Chin Jin sendiri. Apa artinya ini semua? Bukan lain karena semua itu adalah akal busuk orang-orang Bengkau sendiri yang diatur oleh Kau Bian Chin Jin. Hening di situ setelah mendengar ucapan panjang lebar ini. Hebat, pikir para tamu. Keadaan diputar balik, kalau tadi It Gan Kai Ong dituduh, sekarang si kakek mati satu berbalik menjadi penuduh dan menimpakan semua kesalahan kepada Bengkau. Suasana menjadi tegang sekali dan kini semua mati ditujukan kepada Kau Bian Chin Jin untuk mendengar apa yang akan menjadi jawaban wakil ketua Bengkau itu. It Gan Kai Ong, tidak percuma kau dijuluki seorang di antara Tiantelio Koi jawab Kau Bian Chin Jin. Akan tetapi semua omonganmu hanya pemutar balikan fakta belaka, tanpa dasar dan bukti. Hohoho, dengar baik-baik, Kau Bian Chin Jin. Kau menuduh yang bukan-bukan kepada para tamu yang jauh-jauh datang untuk menyampaikan hormat. Kalau memang semua ini bukan buatan Bengkau sendiri, mengapa semua orang yang bersalah dibunuh? Coba yang mencuri barang sumbangan, yang menaruh racun pada makanan, tidak dibunuh, tentu mereka dapat dipaksa mengaku siapa yang berdiri di balik ini semua. Tapi Cui Bengkui serta Merta membunuh dua orang murid Bengkau, dan K sendiri membunuh dua orang pelayan. Terang sekali kau memang sengaja mengatur ini untuk mengadu domba para utusan agar negara-negara dan kerajaan-kerajaan saling bermusuhan. Kalau kerajaan-kerajaan lain bermusuhan dan lemah, tentu Bengkau akan menjagoi dunia. Siapa tidak tahu akan akal busukmu. Para tamu menjadi ribut saling bicara sendiri ketika mendengar ucapan ini, ada yang membenarkan It Gan Kai Ong ada pula yang menentangnya. Agaknya Kau Bian Chin Jin yang pendiam dan tenang itu kalah berbicara oleh si Raja Pengemis. Tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dan tahu-tahu seorang pemuda berpakaian sastrawan, bertubuh tinggi tegap bermuka tampan, telah berada di situ dan berkata, It Gan Kai Ong, di mana-mana kau menimbulkan keributan belaka. Kepada orang lain kau boleh memutar lidah, akan tetapi kepadaku tidak mungkin. Aku sudah mengenal isi perutmu. Suling emas, kau mau apa? Urusan ini tidak ada sangkut pautnya denganmu. Ataukah sekarang pendekar gagah perkasa suling emas telah menjadi kaki tangan Bengkau Pula Eje, It Gan Kai Ong? Toat Bengkau Jin mengeluarkan suara menggereng ketika melihat campur tangannya suling emas sambil berkata, Suling emas masih ada perhitungan denganku. Suling emas tidak mempedulikan kakek telanjang berpunuk, juga tidak pedulikan Eje Kan It Gan Kai Ong, melainkan ia memandang ke arah para tamu yang kini sudah memenuhi tempat itu sambil berkata, Cui sekalian sudah mengenalkan watak jahat iblis ini, maka harap jangan mempercaya ocewannya. Pada hakikatnya, dia diperalat oleh muridnya yang bernama Sumabuan. Siapa tidak mengenal putra pangeran ini di kerajaan sang? Sumabuan itulah, dengan bantuan gurunya ini, berusaha menggunakan akal untuk mengadu domba kerajaan-kerajaan dengan kerajaan sang agar kerajaan sang menjadi lemah dan dia berkesempatan merebut tahta kerajaan. Siopte, aku, mempunyai hubungan baik dengan Panglima-Panglima sang, tahu benar akan keadaan di sana dan sudah lama aku mengawasawasi jejak guru dan murid pengkhianat ini. Suling emas, tutup mulutmu. Kalau kau hendak mencari perkara denganku, tak perlu di sini. Kau ini seorang jantan atau seorang perempuan bawel? Ataukah kau sudah diperalat pula oleh bengkau? Hoho, agaknya ada sesuatu rahasia di antara kau dan bengkau. Majulah, jangan kira aku takut terhadapmu. Kau tadi bilang, bukan di sini tempat kita bertanding. Mari kita pilih tempat yang sunyi, jangan di tempat suci ini. Tempat suci? Bengkau suci? Hohoho, siapa tidak tahu akan rahasia bengkau yang kotor et gan kai ong yang kini merasa terdesak sengaja hendak merendahkan bengkau agar para tamu lebih percaya kepadanya. Siapa tidak mendengar akan keganasan mendiam pet jil sinong? Siapa pula tidak mendengar sepak terjang putrinya, tok siau puili ulusian? Hahaha, setan cilik yang cantik itu, yang menjatuhkan hati banyak laki-laki yang jahat seperti setan berbisa. Tiba-tiba semua orang terkejut karena secara mengherankan sekali, dari dalam ruangan itu terdengar suara melengking tinggi, disusul dengan munculnya sebuah peti mati yang berloncat-loncatan, berguling-gulingan secara cepat dan aneh ke tempat itu. Sambil bergerak meloncat-loncat, peti mati ini mengeluarkan bunyi melengking tinggi menyedihkan, namun yang membuat banyak tamu yang kurang tinggi kepandayanya, roboh lemas di atas tanah. Suara itu seakan-akan menusuk hati mereka dan melumpuhkan kedua kaki, hanya mereka yang singkangnya sudah kuat, cepat mengerahkan tenaga dalam untuk melindungi jantung dan menahan getaran yang melumpuhkan ini. Cui Bengkui, hohoho, akhirnya kau muncul juga It Gankai Ong sambil tertawa-tawa girang. Nah, sekarang yang hadir semua dapat menyaksikan bahwa Bengkau adalah tempat sembunyi Cui Bengkui. Apakah ini bukan menjadi tanda benarnya dugaanku tadi? Peti mati itu kini terletak di pekarangan, 4 meter jauhnya dari It Gankai Ong. Suara melengking berhenti dan diganti suara yang agaknya terdengar dari dunia lain, bergemah menyeramkan. It Gankai Ong manusia sombong. Mulut kotormu menyinggung-nyinggung nama wanita yang semulianya di dunia ini, tak mungkin aku mendiamkannya begitu saja. It Gankai Ong, hari ini adalah hari kematianmu, bersiaplah. It Gankai Ong adalah seorang di antara 6 iblis, tentu saja ia sama sekali tidak gentar menghadapi ucapan ini. Malah ia tertawa terpingkal-pingkal, menotok-notokkan tongkatnya ke tanah, lalu berkata sambil meludah. Cui Bengkui, bukan aku yang akan mati, akan tetapi peti matimu kini betul-betul akan terisi mayat. Cuh-cuh-cuh tiga kali ia meludah ke arah peti mati, akan tetapi tiga kali pula ludahnya menyeleweng, tidak mengenai peti mati melainkan mengenai tanah yang berlubang-lubang oleh air ludahnya. Kriye-yit tutup peti mati terbuka perlahan dari dalam. Semua tamu, terutama yang muda-muda dan bukan jago kawakan menjadi pucat memandang ke arah peti mati. Juga para jagoan tua yang sudah lama mendengar nama Cui Bengkui memandang penuh perhatian, hati mereka tegang. Selamanya belum pernah iblis ini keluar dari peti mati, selalu kalau beraksi tentu dari peti matinya. Sekarang peti mati terbuka, Cui Bengkui akan tampak wujudnya, siapa yang tidak akan tegang hatinya. Bahkan para tokoh Bengkau sendiri menjadi tegang, memandang penuh perhatian. Munculnya Cui Bengkui ini tadi saja sudah mengherankan hati para pimpinan Bengkau dan juga Kaisar sendiri, karena hal ini tidak mereka duga-duga. Selama ini sepak terjang Cui Bengkui penuh rahasia dan tak ada yang tahu di mana ia bersembunyi. Tutup peti mati terbuka makin lebar, perlahan-lahan dan mengeluarkan bunyi. Mula-mula tampak sebuah lengan yang kurus dan berkulit putih pucat penuh keriput, dengan kuku-kuku jari tangan yang panjang-panjang. Lengan ini menutup peti, terus menyangga ke atas sehingga tutup itu akhirnya terbuka semua. Semua mata memandang, leher memanjang dan sesosok tubuh yang tinggi kurus bangkit dari dalam peti mati. Bagi penonton yang kurang kuat hatinya, pengelihatan ini akan cukup membuat ia roboh tingsan saking ngeri dan takutnya. Cui Bengkui kiranya seorang laki-laki yang kepalanya gundul, mukanya pucat seperti muka mayat, pakaiannya putih hanya merupakan kain putih dibelit-belitkan di tubuh, dari lutut sampai ke leher, kaki dan lengannya telanjang dan kurus sekali seperti tampak tulang-tulangnya membayang di balik kulit keriput dan tipis. Seperti juga kuku-kuku jari tangannya, kuku kakinya juga panjang, runcing melengkung. Yang menarik adalah sikap Kaisar Nancao dan Ketua Bengkau. Mereka tiba-tiba melompat berdiri, metel, terbelalak dan muka berubah. Kau, taikun seru Bengkau, culi umo, matanya memandang seperti tak percaya. Ma Chiangkun, Panglima, Ma Kaisar Nancao juga berseru perlahan. Manusia yang seperti mayat hidup itu hanya memutar tubuh menghadap ke arah Kaisar dan Ketua Bengkau lalu mengangguk sedikit, tak acuh. Sekarang terbukalah rahasia iblis pengejar Allah, Cui Bengkui, ini, dan mengertilah orang-orang Bengkau akan pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh iblis ini secara mengerikan. Kiranya iblis ini adalah Ma Tai Kun, seorang Panglima besar puluhan tahun yang lalu dari kerajaan Nancao, seorang yang memiliki kepandaian tinggi karena masih terhitung adik seperguruan sendiri dari Pets Jiusenong dan Bengkau Culi Umo. Panglima Sima ini dahulu menjadi jagoan Istana Nancao dan ia adalah seorang di antara banyak pria yang tergila-gila kepada Tok Siaw Kwe Iliulusian, puteri dari Suhengnya sendiri. Setelah Liulusian memilih Kamsi Ek Jenderal Kerajaan HOU Han, maka Panglima ini lalu menghilang dan tak seorang pun tahu di mana ia berada. Siapanya nah sekarang Panglima itu muncul kembali dalam keadaan yang begitu mengerikan, dan kiranya Cui Bengkui, seorang di antara enam iblis itu adalah bekas Panglima ini. Kau Bian Chin Jin yang mengepalai penyelidikannya dan tentu saja tahu pula akan kematian Subanki dan Ciu Kang, kematian yang aneh karena dilakukan oleh peti mati hidup yang ia duga tentulah Cui Bengkui, baru sekarang mengerti mengapa Cui Bengkui mencampuri urusan ini. Diam-diam ia bersyukur bahwa biarpun Matai Kun kini sudah berubah menjadi iblis, namun agaknya masih memiliki kesetiaan terhadap Nan Chao sehingga turun tangan membunuh dua orang pengkhianat itu. Masu Heng, biarkan Siaw Temeng hadapi iblis jembel ini seru kau Bian Chin Jin. Iat terhitung adik seperguruan Cui Bengkui. Mereka adalah empat orang saudara seperguruan. Yang pertama adalah Mendiang Li Ugan, kedua ketua Bengkau sekarang, Li Umo yang masih adik kandung Li Ugan, ketiga adalah Matai Kun dan keempat kau Bian Chin Jin. Kau Bian Chin Jin bersama Li Umo telah memperdalam ilmunya sehingga jauh melampaui dua tiga puluh tahun yang lalu, Maka kini kau Bian Chin Jin meragukan apakah suhengnya yang puluhan tahun menghilang itu akan mampu menandingi Yat Gan Kai Ong yang ia tahu amat sakti. Ia sendiri pun masih ragu-ragu apakah ia akan menang, akan tetapi kalau Matai Kun kepandainya masih seperti 25 tahun yang lalu, tentu jauh di bawah tingkatnya. Mundurlah Cui Bengkui mendengus, dan dengan langkah-langkah kaku ia menghampiri Yat Gan Kai Ong. Siapa menghina dia harus mati di tanganku. Yat Gan Kai Ong tertawa bergelak, Hohoho hehehe, makin terbukti sekarang betapa bobroknya moral orang-orang Bengkau. Cui Bengkui, kau disebut suheng oleh kau Bian Chin Jin, berarti kau juga sute dari mendiam pet Jiu Sinong dan kau terhitung paman guru Tok Siao Kwe Iliu Lu Sian. Akan tetapi agaknya kau pun tergila-gila kepada murid keponakan yang jelita itu, ha ha ha. Majulah jembel busuk. Hendak ku buktikan apakah kau patut menerima julukan sejajar dengan aku kata mayat hidup itu. Akan tetapi pada saat itu, terdengar suara bentakan nyaring sekali, bentakan seorang gadis yang melompat keluar dari dalam ruangan sembahyang, sebatang pedang bersinar kuning telanjang di tangannya. Cui Bengkui, kau pembunuh ayah, terimalah pembalasanku dengan gerakan bagaikan seekor burung walet yang amat lincah. Lin-lin melompati kepala banyak tamu, langsung menyerbu ke tengah lapangan menghadapi Cui Bengkui. Gadis ini kelihatan marah sekali, sepasang matanya berkilat-kilat, kedua pipinya merah, bibirnya cemberut, pedang di tangan kanannya menggetar. Kau siapa? Jangan kira setelah kau dibebaskan, kau boleh bicara sesukamu. Siapa ayahmu? Iblis busuk, setahun lebih ku cari-cari kau, setan peti mati bersuling. Hayo katakan, bukankah kau pembunuh ayahku Kamsiek bersama istrinya dan seorang tamunya setahun yang lalu di Tengtuan. Hoho, hehehe, kiranya kau sudah membunuh sainganmu, Jenderal Kamsiek yang berhasil merenggut Toksiao Kwei dari tanganmu. Lidgan Kai Ong terkekeh-kekeh sambil mundur. Hendak kulihat bagaimana kau akan dapat membereskan setan cilik ini, Cui Bengkui. Aku menanti giliran. Muka yang pucat dan tak pernah bergerak kulitnya itu kini sepenuhnya menghadapi Lin-Lin, membuat gadis itu merasa ngeri juga. Ia teringat akan pengalamannya di dalam ruangan peti mati yang menyeramkan. Seperti telah kita ketahui, ketika Lin-Lin memasuki ruangan peti mati melalui terowongan rahasia, ia melihat peti mati yang mendadak dapat hidup sehingga ia roboh pingsan, lalu ia telah dimasukkan ke dalam sebuah peti mati kosong oleh Cui Bengkui. Untung tidak lama Lin-Lin pingsan di dalam peti mati. Ia siuman beberapa menit kemudian dan dapat dibayangkan betapa bingungnya ketika ia mendapatkan dirinya berada di tempat yang gelap bulita sehingga matanya seakan-akan buta. Melihat jari tangan sendiri pun tidak tampak. Ia merabah-rabah dan teringatlah ia akan pengalamannya tadi. Hatinya bergebar. Iblis dalam peti mati itu. Sekarang ia pun berada di dalam peti mati. Tahulah ia bahwa ia telah ditawan oleh iblis tadi dan dimasukkan peti mati. Dengan menambahkan hatinya, Lin-Lin mendorong penutup peti itu terbuka. Ia melihat sinar terang, akan tetapi hampir saja ia jatuh pingsan kembali ketika melihat seorang laki-laki gundul. Sebetulnya tak patut disebut orang laki-laki, melainkan lebih pantas disebut mayat hidup, berdiri terbungkuk di dekat peti di mana ia rebah. Muka itu pucat tak berdarah dan seperti kedok. Muka mayat. Kedua ujung bibir tertarik ke bawah, hidungnya panjang bengkok ke bawah. Terima kasih telah menonton!